Apel-apelan harganya sekilo cuma lima ribu doang, satu kilo Arkadashlar Merau Oke guys, jadi di video kali ini gue mau ngajak teman-teman semua buat ngeliat gue belanja mingguan ya guys Nah mungkin dari teman-teman semua ada yang penasaran berapa sih harga makanan yang ada di Turki Berapa sih pengeluaran kita habis selama satu minggu di Turki gitu Nah tapi guys sebelum kita mulai, gue mau kasih tau nih buat teman-teman semua Ya mungkin terlihat dengan daily life mahasiswa di Turki, fun fact tentang Turki Atau hal yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa Indonesia di Turki Silahkan kalian bisa subscribe di channel ini dan nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan konten-konten dari channel Ametapademi Oke, oke guys jadi kalau misalnya kalian liat nih dari atas, ini di bawah kita nih lagi ada pasar nih guys Nah ini pasar tradisional ya, yang biasanya tuh cuma ada hari Sabtu doang Di depan rumah gue nih, di bawah rumah ini Dan biasanya mereka nih pindah-pindah setiap arinya Biasanya hari Minggu itu mereka pindah ke sana Dan sekarang karena barang-barang bahan-bahan makanan di rumah gue udah habis nih Jadi gue pengen belanja dulu ya guys, di pasar-pasar kayak gini guys Disini bagian jual perabotan nih guys Banyak banget perabotan-perabotan rumah tangga Oh guys, jadi di Turki itu celana-celana kayak gini Harganya tuh 20 lira Kalau kalian liat ya disana Wajibawannya kecil kayak gini Harganya 5 lira Kalau ada celana yang harganya 14 lira doang Ini peralatan-peralatan dapur nih guys Dijual kayak gini Ini guys ada zaitun guys Ada keju Kalau liat ya disini harga-harga keju-kejuan tuh Lebih murah gitu ya Karena ini kan konsumsi masyarakat setiap hari gitu Sekarang kita ada di market ini nih guys Kita pengen beli minyak dan ayam Dia ayamnya lebih mahal loh 15,99 Oh my god Hahaha Turki selokum, ini beli minyak Oh Acah, kita lihat Bintane nasala Bintane vermi Bismillah Hmm Oh yeah Hahaha Mana dari Indonesia? Indonesia Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mantap guys Terima kasih Oke guys Jadi karena ayam di dalam harganya sedikit mahal Jadi kita belanjanya disana aja guys Anjir nge-disco anjir mobilnya Orang Turki 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 Sekarang kita mau beli telur nih guys Ini adalah Flour telur guys Disini harganya ada yang Macem-macem ada yang 15 Tele Ada yang 16 Tele Harganya ada yang 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 Telepon apa Telepon abis Kucuk Telepon Indonesia 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 Harganya ada yang Harganya ada ikan-ikanan juga Biasanya sekilonya tuh harganya 15 Lira Ini ikan-ikan kecil kayak gitu Kita beli apa lagi bro Ya 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 Seledri Seledri Ini harganya 3 Lira nih guys Apel-apelan harganya Sekilo cuma 2,5 Lira guys Cuma 5 ribu doang Satu kilo Gila Murah banget gak Nah ini kayak Wartakal Eh Wartakal Jeruk Harganya cuma 5 ribu doang Gila per kilonya Gila Murah banget gak Buah-buahan di Turki Murah banget guys Nah disini lagi musim-musimnya Musim jeruk nih guys Kayak harga-harga gini tuh Murah banget Tuh sekilonya bisa sampe 7,5 Lira Terus sekitar 14 ribu Ini sekilonya Kalau kalian lihat ya Sayur-sayuran Kayak gini Harganya 2 Lira per kilonya Ini tangan-kentangan guys 5 Kilo 5 Lira Biasanya Biasanya kalau pagi-pagi nih ya Ini rame banget guys disini Ibu-ibu Dateng-ibu dateng-dateng kesini Terus kita belanja Sekarang kita Kita pergi ke market bro Jadi Kita bakal beli Minyak Mecin ya bro Mecin ya Paling penting tuh Tanpa mecin Makanan Gak ada rasanya anjir Gak ada artinya Sebuah makanan tanpa mecin Ini guys ya BTW harga kentang Di luar Semua di dalam sini bedo nih Kalau di dalam sini harganya Per kilonya tuh segini nih Kita disini mau beli ini nih Bro beli ini bro Ini BTW guys Sabe-cabean kayak gini nih Harga per kilonya tuh 9,95 Lira Tarong tuh harganya Sekitar 8 Lira Atau sekitar 16 ribu per kilonya nih Ini tarong yang kayak gini guys WB yang lebih sepulit Ada seledri Ini apa nih? Itu bukan seledri Oh bukan Itu buat salata Oh iya bener Beda rasanya Sama hijau warnanya Anda telah tertipu Nah ini guys Ayaman-ayaman nih guys Waduh Bisa kalau kita nih Beli yang Per kilonya Harganya segini nih guys 13,45 Lira nih Gimana menurut kalian Murah atau mahal Atau sanar harganya guys Silahkan tulis di komentar Beli minyak nih Harganya segini nih guys Ini per liternya 14 Lira Atau 28 ribu Ini minyak Buah matahari Jadi di sini Gak ada minyak Kelapa sawit Yang paling kuning Buat goreng Oh beli Mecin dulu bro Mecin-mecin Mecin for life Ini Btw Nasi kita biasanya pakai ini Ini nasi yang Panjang-panjang nih Harganya Per kilonya 8 Lira Atau sekitar 16 ribuan Tapi untuk Mahasiswa-mahasiswa Yang ingin berhemat Kalian bisa beli Nasi yang ini Nasi yang udah Patah-patah Anjir Yang udah gak utuh Bentuknya ini harganya 5 Lira Atau 10 ribuan doang Per filo Jadi kualitas nasi Itu menentukan Kualitas ekonomi Kita di sini Nah ini dia guys Mecin for life Ini Mecin Turki ya Jadi ini Roikonya Turki Ini harganya 2,9 Lira Buat anda pecinta Mecin Anda bisa temukan Mecin-mecin Di market seperti ini Kenapa Sampo Clear namanya Clear? Ini memang Sampo Clear namanya Clear Karena Sampo Elidor namanya Elidor Karena kalo misalnya dirty rambutnya jadi kotor Biasanya kalo mingguan itu habis berapa? Harus 40 Harus 50 lah Harus berapa harus per minggu habisnya? Gatau sih uang saya gak bisa habis Unlimited ya? Iya iya Oke guys jadi karena ini galonnya kosong Jadi sekarang gua mau mesen galonnya dulu Jadi kalo di Turki Kita gampang banget mesen galon Mesen air Tinggal buka aplikasi Yes confirm Nah abis itu disini ada banyak banget metode pembayarannya Karena gua mau yang simple Jadi gua membayar langsung pake kartu kredit ya Langsung aja order Dan ini kita harus taruh di depan pintu juga Karena biar orangnya langsung ambil guys Disini Oke guys Galonnya udah dateng Oke guys Jadi segitu dulu lah vlog kita hari ini Overall kita pengeluaran per minggu dan per orang Itu biasanya sekitar Rp60.000 Atau sekitar Rp120.000 Dan itu udah kita bisa beli ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain Pokoknya Rp120.000 per orang itu kita udah dapet semuanya Kayak gitu Itu rata-rata ya Cuma bisa jadi lebih, bisa jadi kurang Nanti tergantung gimana kesediaan stok makanannya Kayak gitu guys Oke guys, see you in the next video And as always Guru curus Adios 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 Adios